Al-Fatihah 139 tahun Allah katakan Kami tutup telinga mereka Makanya mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun Karena Allah SWT mengalami suara-suara Sehingga tidak sampai ke telinga mereka Nah Karena orang kalau lagi tidur tidak dengar suara yang terbangun Gitu ya Apalagi suaranya mengejutkan Suara berisik Nah ini bagian dari curahan rahmat Allah kepada mereka Ya Bahkan tempat tidurnya mereka pun berpelihara oleh Allah Apa diantara butuh pemeliharaannya Disebutkan bahwa Gua Tempat mereka bersembunyi Itu cukup luas Bukan kayak Gua hiraf Tempat bersembunyi yang habis Ya Kemudian pintunya Mulut gua ini menghadap ke utara Sehingga Sehingga apa Sinar matahari Itu tidak langsung masuk ke dalamnya Allah menjaga mereka dari sengatan matahari Sehingga tidak merusak tubuh mereka Kemudian Kemudian Gua tempat mereka bersembunyi Cukup luas Sehingga hawanya Atau arus udara Sirkulasi Mengenai mereka Udara yang buruk Dapat keluar Dari sekurasi udara yang baik Allah menjadikan mereka tetap hidup Sinar matahari Mata mereka tetap terbuka Supaya tidak rusak Sehingga kalau ada orang yang melihat Ya Mereka menyangka Kalau itu sedang terjadi Bukan lagi tidur Ini orang yang tanya Malik kok Nah Kalau tidur kan Kalau ada orang Mau mencuri Mau mencoba-coba Kalau ada orang yang memperang Berani dia Coba kalau malik Tidak berani Itu betul penjagaan Allah Rahmat Allah Kami mulak balikan badan mereka Saat tidur Sekali waktu tekanan Sekali waktu ke kiri Ya Seperti hanya orang tidur Berubah-ubah Posisinya Sekali ke kanan Sekali ke kiri Ini supaya apa Jasad mereka Tidak dimakan tanah Ya Orang kalau tidur Terus di satu posisi Itu biasanya Sisi itu akan mengalami Kerosakan Pengangguan Nah Walaupun Allah Mampu Untuk menjaga Tubuh mereka Sekalipun Mereka tidak Perlu Bola balik Badan Ya Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menentukan Sunnatullah Ya di alam semesta Jadi ada faktor Sebab akibat Subhanahu wa ta'ala In the end